Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau, Salam Setari Bertemu lagi di channel Mata Air Nursery Bagaimana kabar Sobat Hijau semua? Semoga selalu sehat ya Dan jangan lupa selalu pakai masker Serta mematuhi protokol kesehatan pemerintah Jika Sobat Hijau suka konten seperti ini Silahkan like, komen, dan subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video terbaru dari Mata Air Nursery Untuk video kali ini Mata Air Nursery akan membahas tentang Anggur Boykonur Anggur Boykonur merupakan salah satu jenis tanaman anggur impor unggulan Tanaman anggur boykonur termasuk jenis anggur hibrida Yang berasal dari hasil pembiakan amatir Antara anggur jenis talisman dengan anggur jenis pretty woman Tanaman anggur boykonur lahir dari tangan dingin seorang pria terkenal di kalangan petani anggur Yakni Egy Palofti Tanaman anggur boykonur termasuk jenis tanaman perdu dengan pertumbuhan merambat Tanaman anggur boykonur ini memiliki bunga dari kedua jenis kelamin Sehingga anggur ini tidak hanya menyediakan penyerbukan 100% dari semua bunga Tanaman anggur boykonur ini mampu menghasilkan dompolan buah yang cukup besar Satu dompolan rata-rata mampu mencapai berat antara 0,4 hingga 0,7 kg per tandan Buah anggur boykonur juga dikenal mempunyai ukuran yang cukup besar Dengan panjang kurang lebih 40 mm hingga 50 mm Dengan diameter 18 mm hingga 23 mm Ada pun berat rata-rata buah anggur boykonur rata-rata 11,4 gram Dan akan tumbuh maksimal ketika nutrisi yang dibutuhkan tanaman tercukupi Saat tanaman berbuah Bobot satu buah anggur boykonur berkisar antara 12 hingga 16 gram Anggur boykonur ini dikenal memiliki warna yang sangat menarik Saat sudah matang buahnya berwarna ungu tua yang cantik Buah anggur boykonur berbentuk bulat lonjong dengan ujung meruncing Buah anggur boykonur juga memiliki cita rasa yang manis, yang ringan, dan khas Tingkat kemanisan buah anggur boykonur tergolong sangat baik Persentasinya dan tidak kurang dari 19 hingga 20 brigs Perpaduan antara ketebalan daging dan cita rasa yang ringan Menjadikan buah anggur boykonur memiliki perpaduan yang sangat menarik dan harmonis Keunggulan lainnya adalah buah anggur boykonur memiliki daya tahan Yang cukup jangka panjang Sehingga buah tidak rusak dan aman dalam perjalanan jarak jauh Budi daya tanaman anggur boykonur tergolong sedang Anggur boykonur termasuk salah satu jenis tanaman anggur impor Yang mampu tumbuh dengan baik dan terbukti berbuah dengan iklim Indonesia Tanaman anggur boykonur dikenal memiliki stabilitas dan tingkat kemampuan beradaptasi yang baik Tanaman anggur boykonur juga memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap penyakit jamur dari kebun anggur Termasuk embun tepung, oidium, dan cetakan abu-abu Selain itu tanaman anggur boykonur juga memiliki ketahanan yang cukup tinggi dengan suhu rendah Batang kayu bisa bertahan tanpa kerusakan Embun beku turun mencapai minus 23 dr. celsius Tanaman anggur boykonur termasuk jenis anggur yang bersifat benjah atau mudah berbuah Buah dapat dipanen 110 hari setelah pemangkasan Pemangkasan bisa anda lakukan pada bagian daun dan tunas air atau cabang yang masih sangat muda Oke sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat sobat hijau semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dukung channel ini agar lebih informatif dan lebih bermanfaat lagi Jika ada salah kata dan informasi dalam video ini Mohon maaf karena kita sama-sama belajar disini Dan saya berharap mendapat kritik yang membangun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Salam lestari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh